BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Perkenankan kami berbagi. Adab berbuka. Waktu senja selalu indah mempesona. Langit merah berangsur semakin gelap. Angin berhembus lembut memberi hawa kesejukan bagi manusia setelah seharian diderat riknya matahari. Ditemani suara burung-burung yang mulai kembali ke sarangnya, sang surya sejak sore bersinar keemasan tengah berlabuh ke manzilahnya. Dengan anggun ia menenggelamkan dirinya di ufuk barat. Sungguh fenomena yang sangat menakjubkan. Keindahan ayat-ayat kauni yang seharusnya membuat kita semakin menyadari betapa kecilnya kita bila dibandingkan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah kebahagiaan orang yang berpuasa kian terpancar. Kebahagiaan seusai melakukan ibadah kepadanya. Kebahagiaan kembali bisa menikmati hidangan halal ketika berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lissa'imi farhatani yaferahuhuma, ida aftara fariha, wa ida laqia rabbahu fariha bisawmihi. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka, dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabbnya karena puasa yang dilakukannya. Hadis Riwayat Bukhari dan An-Nasai. Agar kebahagiaan itu semakin berarti, saatnya kita melengkapinya dengan berbagai adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bersegeralah untuk berbuka. Menyegerakan berbuka ternyata bukan masalah sederhana. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan bagi umatnya untuk segera. Dalam berbuka. Di antaranya, Yang pertama, Allah menetapkan batasan dalam setiap ibadah yang dia wajibkan. Dalam ibadah puasa, Allah menetapkan batas waktunya antara terbit fajar hingga tenggelam matahari. Allah berfirman, Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Karena itu, Menyegerakan berbuka puasa hakikatnya memenuhi batasan yang Allah berikan dalam beribadah. Dan Allah mencintai ketika orang memenuhi batasan yang dia tetapkan. Allah berfirman, Itu adalah ketentuan dan batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, Sedang mereka kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 13 Rasulullah s.a.w. menjanjikan umatnya akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin mendapatkan kebaikan ketika menyegerakan berbuka, Karena mereka mengikuti sunnah. Nabi s.a.w. bersabda, La tazalu ummati ala sunnati ma'alam tantadir bifitrihan nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, Selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka. Hadis riwayat Ibn Hibban dan disuhihkan Shu'aib al-Arnold. Menyegerakan berbuka merupakan pembeda antara cara puasa kaum muslimin Dengan cara puasanya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Hurairah r.a.w. Nabi s.a.w. bersabda, Agama ini akan senantiasa menang selama umatnya menyegerakan berbuka, Karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud Ibn Khuzaymah dan dihasankan Shu'aib al-Arnold. Semua realita ini terbukti, Hingga Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan, Dulu umat Islam selalu menyegerakan berbuka, Hingga mereka sekarang menunda berbuka. Adan tidak dikumandangkan sampai matahari betul-betul jauh terbenam. Mereka menyangka agar semakin yakin. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, Meninggalkan sunnah. Karena itu, kebaikan mereka sedikit, Dan banyak keburukan di tengah mereka. Allahul musta'an. Kita bisa saksikan orang syiah dengan segala penyimpangan dan kesesatannya, Ternyata mereka memiliki tradisi menunda berbuka. Kapan kah berbuka dimulai? Kau muslimin sudah diperkenankan berbuka ketika bulatan matahari telah tenggelam. Sekalipun warna merah di ufuk masih sangat terang, Karena warna merah ini tidak diperhitungkan. Abdullah bin Abi Awfa menceritakan, Kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW pada saat puasa. Ketika matahari telah tenggelam, Beliau memanggil sahabatnya, Wahai fulan, mari kita hidangkan makanan kita. Ya Rasulullah, ini masih terlalu siang, Jawab sahabat karena melihat langit yang masih cerah. Namun, Nabi SAW tetap memerintahkannya untuk turun dan menghidangkan makanan. Kemudian beliau bersabda, Apabila kalian melihat malam telah datang dari arah barat, Berarti orang yang puasa mulai berbuka. Kedua, berdoa sebelum mulai berbuka. Karena menjelang berbuka termasuk doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil. Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan doa orang yang terdolimi. Hadis, Riwayat Tirmidi, Ibn Majah, Dan dihasankan, Ibn Hajar. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As, Dinyatakan, Doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis Riwayat Ibn Majah. Anda bisa membaca doa apapun sesuai yang Anda inginkan di penghujung puasa Anda. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Ketiga, Jangan lupa membaca basmalah ketika mulai berbuka. Aturan makan berlaku ketika berbuka. Di antaranya membaca basmalah sebelum makan. Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian makan, Maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, Yaitu membaca Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, Hendaklah ia mengucapkan Bismillah awalahu wa akhirahu Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis Riwayat Abu Dawud, Turmudi dan disuhihkan oleh Al-Albani. Keempat, Hidangan sunnah ketika berbuka. Dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada, Berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, Berbuka dengan minum air. Anas bin Malik RA menceritakan, Karena Rasulullah SAW Yuftiru ala rutabatin qabla ayyusolliya, Fa'illam takun rutabatun fa'ala tamaratin, Fa'illam takun hasa hasawatin min ma' Rasulullah SAW terbiasa berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, Beliau berbuka dengan beberapa biji kurma kering. Jika tidak ada, Beliau minum beberapa tegak air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Dan disuhihkan Shu'aib Al-Arnaud. Kelima, Membaca doa seusai berbuka. Sebagian ulama mengatakan, Doa yang sahih dari Nabi SAW Seusai berbuka adalah lafaz, Doa ini berdasarkan hadis dari Ibn Umar RA, Bahwa beliau menceritakan, Kana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Ida aftara qala dahabat zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaAllah. Rasulullah SAW, Ketika telah berbuka mengucapkan, Hadis riwayat Abu Dawud, Dan dihasankan oleh Al-Albani. Ada pun lafaz, Ini berasal dari hadis daif atau lemah, Sehingga tidak kita jadikan sebagai dalil. Mula Ali Al-Qari mengatakan, Tambahan, Wabika amantu, Adalah tambahan yang tidak diketahui sanatnya. Keenam, Memberi hidangan berbuka untuk orang puasa. Nabi SAW, Menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi hidangan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, Siapa memberi makan orang yang berpuasa, Maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun juga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidi, Dan disohihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, Jika Anda diberi hidangan berbuka oleh orang lain, Jangan lupa berterima kasih kepadanya, Yaitu dengan mendoakannya. Di antara doa yang bisa Anda baca adalah doa yang diajarkan Nabi SAW, Dalam riwayat berikut. Dari Abdullah bin Busur, Bahwa Nabi SAW pernah diberi makanan dan minuman oleh Busur Al-Mazini. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma bariklahum fima rozaqetahum, Waghfirlahum warhamhum. Ya Allah, Berkahilah rizki yang engkau berikan kepadanya. Ampuni dan rahmatilah dia. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan disohihkan oleh Shu'ib Al-Arnaud. Dalam riwayat lain, Ketika Nabi SAW diberi minum, Beliau menghadapkan wajahnya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa as'i man as'qani. Ya Allah, Berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika Nabi SAW berbuka di rumah Sa'ad bin Ubadah, Beliau mengucapkan, Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, Orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, Dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan disohihkan oleh Shu'ib Al-Arnaud. Semua doa itu bisa anda ucapkan secara bergantian. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya. Terima kasih. Terima kasih.